Kemeja hitam putih ganjar peranomo yang didesain langsung oleh Presiden Joko Dodo disebutkan melembangkan tegak lurus dan tidak bawa punya dukungan dalam Pilpres 2024. Lalu apa kemudian makna pemberian tersebut? Apa yang dimaksud tegak lurus adalah kepada arahan partai? Atau bisa dimaknai berbeda arah? Dan untuk menelisanya sudah bersama kami pakar semiotika ITB, Acep Iwan Saidi. Selamat malam, Kang Acep apa kabar? Selamat malam, selamat malam. Baik, Mas Duram. Baik, Alhamdulillah dalam kabar baik juga, Kang Acep langsung saja kalau begitu. Bisa kita maknai seperti apa? Arti tegak lurus, terus kemudian hitam putih disebut ganjar, tidak abu-abu. Apakah ini bisa kita maknai linier begitu dengan sikap Presiden yang akhir-akhir ini masih dinilai dua kaki oleh publik? Iya, dalam semiotika warna hitam putih ini bisa disebut sebagai leksikal metafor ya. Leksikal metafor itu adalah makna yang sudah sangat konvensional, yang sudah sangat lama. Tadi dikatakan tegas, sikap yang tegas, hitam di atas putih, tidak abu-abu. Iya, itu memang makna konvensional dari hitam putih itu. Nah, tetapi ada problem di situ, sebetulnya leksikal metafor ini, itu karena dia makna konvensional, maka dia bisa saja dipahami sebagai sesuatu yang terlalu kuno ya, tua ya. Jadi, seperti kita mengatakan foto hitam putih misalnya ya, seperti kita mengatakan televisi hitam putih, itu kan kesannya tua ya. Dan memang seragam hitam putih ini hanya dipakai oleh segelintir orang yang lebih gerasi tua ya. Jadi, barangkali ini kurang dipertimbangkan menurut saya ya, ketika pilihan itu dipilih ya, warna hitam putih itu. Nah, karena di situ menurut saya, menjadi dalam semiotika fear menjadi tanda indeksikal dari kekurangan kreativitas sebetulnya, kalau kita melihatnya dari sisi luar. Tapi tadi ada problem bahwa ini direkomendasikan oleh, bahkan didesain oleh Jokowi ya, disekain oleh Jokowi. Nah, bagi saya ini menunjukkan bahwa Jokowi sampai sejauh ini tetap menjadi rebutan ya, tetap menjadi titik sentral yang harus memang, apa namanya, diperjuangkan betul bahwa Pak Jokowi itu memang mendukung. Jadi, FDIP sejauh ini, dia tidak bisa lepas dari ketergantungannya pada Jokowi ya. Jadi, harus didukung oleh Jokowi, sehingga apa yang dilakukan Jokowi itu yang harus diturut ya. Nah, ini kan menjadi menarik, padahal rumor, apa namanya, rumor di luar, seperti Mas Bram tadi katakan, bahwa Pak Jokowi itu juga sedang mendua ya, mendua. Dan kalau Pak Jokowi itu benar mendua, atau kalau, apa namanya, ini diwacanakan terus oleh rival Pak Ganjar, maka menurut saya, ini menjadi negatif juga sebetulnya buat Pak Ganjar ya. Buat Pak Ganjar, ketergantungan kepada Jokowi yang begitu besar, sementara di sisi lain, dirumorkan bahwa Pak Jokowi itu sedang mendua. Nah, menurut saya ini problem tersendiri, Mas Bram. Oke, baik-baik. Kang, ini menarik, kalau Anda mengatakan lebih asosiatif kepada konservatif gitu, kurang progresif dengan warna hitam-putih yang klasik, apakah kemudian soal garis yang vertikal ini juga bisa kita maknai ada atas, ada bawah, ada komando begitu artinya? Iya, bisa jadi seperti itu kalau, apa namanya, kalau tadi dihubungkan dengan Pak Jokowi ya. Tegak lurus, apa, kemudian tegak lurus dengan Pak Jokowi, itu kan sudah juga disampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Tegak lurus dengan Pak Jokowi, melanjutkan Pak Jokowi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan bagi saya, untuk publik yang kritis ya, untuk generasi yang kritis, ini bisa jadi bumerang gitu loh. Bagaimana bisa misalnya, seorang pemimpin yang diharapkan sebetulnya harus melakukan inovasi-inovasi, it's okay bahwa kemudian melanjutkan program-program Pak Jokowi, tapi menurut saya dipilih ideom-ideom yang itu juga menunjukkan, apa namanya, satu kemandirian ya, keberanian untuk menerobos dan lain-lain ya. Bagaimana mencari jalan kreatif dari dalam rangka memajukan, dalam rangka melanjutkan program-program Pak Jokowi itu ya. Kalau sekarang kan saya melihatnya, itu betapa Pak Jokowi itu menjadi sentral ya, menjadi sangat pusat ya, sehingga fokusnya terus ke situ, sehingga problem pemilihan kostum ini juga menjadi problem dari Pak Jokowi gitu loh. Oke, Kang maaf saya potong, tapi artinya dengan kemudian tegak lurus, garis vertikal ini menandakan sebetulnya kepatuhan yang tidak mendua itu kepada Jokowi-nya, atau kepada arahan partenya begitu, kalau kemudian ini juga digunakan tidak hanya relawan, tapi seorang ganjar yang juga calon begitu Kang? Ya, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, jelaskan tegak lurus dengan Pak Jokowi, istilah ini kan juga sudah disampaikan ya, jadi betapa politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi ini berhasil sejauh ini gitu ya. Jadi Pak Jokowi tetap menjadi sentral ya, hingga menurut saya pilihan ini juga kurang memperhatikan tadi dari sisi kreatifitas, kalau kita melihat generasi Z misalnya, atau bahkan generasi XY ya, kan sebetulnya kurang menyukai, katakan seperti itu ya, dalam pengamatan saya, itu warna-warna yang ininya sedikit gitu, apa namanya, penggembarnya sedikit. Kostum hitam putih misalnya, itu kan hanya dipakai oleh kelompok-kelompok tentu, atau lembaga-lembaga tentu, dan itu dalam jumlah yang sedikit pula ya. Sementara generasi Z, generasi milenial apalagi, itu generasi yang berwarna. Bandingkan misalnya dengan seragam kotak-kotak yang dilakukan, apa yang dipilih oleh Pak Jokowi pada tahun 2014. Seragam itu menurut saya, kostum Pak Jokowi pada kotak-kotak 2014 itu, itu memiliki efek kejut yang luar biasa ya, menunjukkan satu aura yang progresif ya, dinamis dan seterusnya. Dan juga dia mewadahi tentang, dalam tanda kutip, abduction, kekacauan-kekacauan, pemikiran, keberbagaian, dan seterusnya keberagaman, itu campur di sana ya. Jadi warnanya sudah warna, katakanlah dalam kebudayaan, wasmo gitu ya. Tapi kalau hitam putih itu kan menjadi klasik banget. Tapi kenapa itu? Karena memang kembali lagi, karena lebih kepada ini rekomendasi dari Pak Jokowi. Padahal tahu, Pak Jokowi itu juga sekarang sedang melebarkan sayapnya ke pihak yang lain. Ini kan problem menurut saya. Bagaimana kemudian menurut Anda, menurut analisa Anda dalam perspektif semantika tentunya, apakah jangan-jangan ini adalah penegasan seorang Jokowi bahwa Ganjar itu patuhnya kepada seorang Jokowi dibandingkan partainya, dibanding dengan kita memaknai soal warnanya. Apakah bisa ke arah sana? Ya, kalau Pak Jokowi memberikan desain itu, kemudian Pak Ganjar menurutinya, kan bisa dilihat seperti itu, bahwa Pak Ganjar mematuhi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya melihat seperti itu. Dan kalau kita lihat sejarahnya, pendek saja ya, beberapa bulan sebelumnya, sebelum Pak Ganjar dipilih menjadi calon presiden dari PDIP, kan yang mengendos terus menurut itu ya, sebetulnya Pak Jokowi eksplisit maupun infrisit. Jadi pada titik itu, saya melihat bahwa kepatuhan Pak Ganjar ini memang lebih kepada Pak Jokowi pada akhirnya. Oke, baik. Artinya ini menegaskan begitu ya, ada paling tidak jurang pemisah, atau kemudian ada perbedaan begitu ya, antara kemudian pilihan Jokowi dengan pilihan partai begitu ya, Kang? Ya, saya belum mendengar apa namanya pernyataan dari Ibu Megha misalnya ya, atau dari petinggi-penting dari PDIP tentang kostum ini. Tapi yang eksplisit dikatakan bahwa kostum ini memang pilihan atau rekomendasi, atau bahkan desain Pak Jokowi gitu ya. Jadi apakah kemudian ini berbeda dengan pilihan partai, sejauh ini saya belum ini. Tapi partai tentu saja menurut saya akan mendukung ini ya, akan mendukung apa yang sudah dipilih oleh Ganjar itu. Karena mau tidak mau, kalau kemudian tidak mendukung kan akan menjadi konflik di dalam, dan itu akan tidak baik juga keluar gitu loh. Tapi bahwa titik awalnya bagaimanapun ini dari Pak Jokowi gitu loh. Pun tidak ada misalkan ornamen atau tone berwarna merah begitu ya, paling tidak kalau kita merujuk pada apa yang digunakan baju kotak-kotak Jokowi di 2014, itu kan masih ada perpaduan ornamen tersebut. Nah, disitulah menurut saya, ya disitulah menurut saya hilangnya titik kreatif itu, ya hilangnya daya terobos itu. Ingat bahwa kostum itu, ilan semiotika, fashion itu, itu adalah komunikasi ya. Mas Bram memakai pakaian tertentu itu, Mas Bram sedang mengatakan siapa Mas Bram gitu loh ya. Kita memakai pakaian itu, pakaian itu dalam perspektif semiotika, itu bukan menutupi tubuh kita, tapi justru menelanjangi tubuh kita gitu loh ya. Jadi, siapa kita adalah apa yang kita pakai di dalam politik visual, karena gitu ya. Nah, ketika misalnya pakaiannya tidak menunjukkan kreativitas, tidak menunjukkan satu daya dobrak, tidak menunjukkan satu dinamika, nah, itu kan akan berpengaruh besar kepada orang yang melihatnya. Jangan-jangan ini malah tidak, tidak apa, mendulang suara, apa, alih-alih mendulang suara, terutama di generasi milenial ya, itu malah akan tidak dilirik gitu loh ya, karena tidak menarik bagi generasi muda, bagi generasi milenial gitu. Oke, baik-baik. Kang, terakhir kalau begitu, ketika paling tidak hari ini, dari diskusi kita pada malam hari ini, kita melihat bahwa titik beratnya adalah dukungan Jokowi, endorsement Jokowi masih cukup kental digunakan, sampai kemudian harus di-mention bahwa inilah desain presiden. Artinya soal visi, soal kebaruan itu belum bisa kita baca begitu ya, dari garis lurus, hitam dan putih ini ya? Saya belum melihat itu ya, saya belum melihat sesuatu terobosan. Mungkin nanti ada kreativitas ya, pada tim Pak Gajar, untuk memainkan tegak lurus hitam putih ini ya, demi secara psikologis itu untuk menarik terutama pemilih-pemilih milenial ya, dan sebetulnya bukannya pemilih milenial, pemilih generasi X, Y pun ya, sebetulnya tidak terlalu menertarik kepada warna hitam putih ini ya, itu menurut saya itu fakta empiriknya gitu ya. Oke baik-baik, kita akan tunggu seperti apa kemudian, apakah akan tetap menggunakan konsep ini hanya mungkin ornamennya saja, atau akan sama persis seperti yang kemudian diperkenalkan, kita akan tunggu. Terima kasih atas waktu Anda, Kang Acep Iwan Saidi Pakar Semetika ITB telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Kang. Ya, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.